Dul Jainalani menjadi sasaran kritik netizen Usai mengaku tak tahu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji. Hal ini diungkap Dul dalam perbincangan di sebuah acara televisi bersama Tissa Biani. Pada acara yang dipandu Dewi Persik, mulanya Tissa diminta tanggapi saat dirinya dituding meledek Fuji di konten YouTube Deddy Korbusier. Diketahi Tissa Biani sempat dapat hujatan lantaran dianggap mengejek Fuji saat ditanya tentang aura magrib. Di tengah klarifikasi Tissa, Dul yang berada di sebelahnya nyeletuk tak mengetahui Fuji mana yang tengah dibahas. Bentar ini Fuji yang mana dulu? Fuji tuh banyak lho, tanya Dul dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok Hello KittyPing15. Rian Ibram lantas menyebut Fuji yang dimaksud adalah adik ipar mendiang Vanessa Angel. Fuji yang mana? Tanya Dul Jailani lagi. Emang ada lagi, balas Tissa Biani. Fujianto atau siapa? Balas Dul Pernyataan putra ketiga Ahmad Dhani itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Orang Dul dulu pernah salaman sama Duji pas dikenalin M.A.Tarik, komentar warganet. Pura-pura gak tahu sih, cari aman aja, imbu warganet lain. Dul pura-pura gak kenal Fuji, mungkin jarang main TikTok, tulis warganet di kolom komentar. Namanya juga pura-pura, kan artis besar kalau LGSG tahu ntar jatuh harga diri, timpal lainnya. Selain itu, selebgram Fujianti utami putri alias Fuji seringkali menjadi sasaran ujaran kebencian warganet. Salah satunya Fuji seringkali dibilang aura maghrib. Diketahui istilah aura maghrib seringkali dilontarkan netizen yang merujuk pada kulit gelap atau kusam. Kendati sering diajek aura maghrib, penampilan terbaru Fuji malah dipuji warganet. Hal ini tampak dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok Dimsky3101. Pada unggahan akun tersebut, tampak Fuji datang ke warung bakso bersama kedua kakaknya, Fadli Faisal dan Franz Faisal. Kala itu penjual bakso menyadari bahwa yang datang ke warungnya adalah Fuji. Ini Fuji yang diutup itu ya? Tanya ibu penjual bakso. Bukan, jawab Fuji. Iya kayaknya deh, orang saya lihatin terus mukanya, balas penjual bakso itu lagi. Fuji sendiri tampak mengenakan kemeja merasan mengundir rambutnya. Ia tampak polos dengan riasan yang cukup minim. Penampilan Fuji yang tampak polos itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Heran maghrib dari mananya, bening begitu, komentar warganet. Glowing banget ya ini aslinya, imbu warganet lain. Aslinya saya pernah lihat Fuji, kulitnya kuning langsat seberih gitu, imut, manis banget wajahnya juga wangi, tulis warganet di kolom komentar. Kulitnya Fuji emang enggak putih banget tapi enggak hitam malah kuning langsat cantik banget, timpa lainnya.